Ketua JTR dan SMSI Kota Tangerang laporkan pencemaran nama baik atas dirinya. Tangerang, pasca beredarnya berita yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik, yang tayang di media online Nawacita Post dan ditujukan kepada Ketua Jurnalis Tangerang Raya, JTR, dan Serikat Media Siber Indonesia, SMSI Kota Tangerang. Ditanggapi serius oleh Ayu Kartini selaku Ketua. Ayu menilai berita yang ditulis oleh bekas anggota JTR bernama Pamatin Dururu melalui website Nawacita, post dengan judul, diduga lakukan penipuan. Ayu Kartini Ketua JTR dan SMSI dilaporkan ke polisi, yang terbit 9 Januari 2022 dinilai telah menjatuhkan maruah dirinya dan organisasi yang ia pimpin. Ayu merasa berita tersebut telah melampaui batas serta dianggap telah melanggar kode etik dengan memasang. Foto dirinya seakan-akan sudah menjadi tersangka. Dalam isi berita tersebut ditulis bahwa dirinya dilaporkan atas dugaan penipuan dengan melakukan kegiatan karya lati. Wartawan KLW, yang oleh pelapor disebut tidak pernah dilakukan serta upaya penipuan dana iklan yang juga disebut dilakukan terlapor. Gak bener itu, bisa. Dicek semua dengan jelas KLW sudah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2021. Kalau disebut tak dilaksanakan itu namanya fitnah, karena berita tersebut yang dirugikan. Bukan hanya saya secara pribadi, nama baik organisasi juga dirugikan dengan berita ini. Katanya saat ditemui di sekber JTR dan SMSI Kota Tangerang Selasa tanggal 11 Februari tahun 2022. Dirinya melanjutkan, jika dia merasa punya masalah dengan saya dan gak ada cara lain untuk penyelesaian masalah selain lapor polisi. Yang monggul silahkan laporkan, itu sah-sah saja, kita ini negara hukum. Semua orang sama di mata hukum, tapi yang saya sesalkan belum ada pembuktian bersalah. Oh saya. Dijadikan berita dengan segala opini yang menyudutkan saya. Berita itu opini semua, itu namanya pembunuhan karakter, fitnah, pencemaran nama baik, ini gak bisa saya biarkan saya. Gak bakal tinggal diam, saya akan lapor balik, tegasnya. Selanjutnya di hari yang sama Ayu Kartini benar-benar membuktikan ucapannya, dengan didampingi oleh seluruh anggota JTR dan SMSI Kota Tangerang Ayu Kartini langsung melaporkan oknum wartawan Fama Tindururu dari media Nawacita Pos dengan pasal berlapis yaitu dugaan pencemaran nama. Baik, UUIT dan perbuatan tak menyenangkan ke Polres Metro Kota Tangerang selasa tanggal 11 Februari tahun 22. Sementara Dirman salah seorang peserta KLW dari media SKRI News, kom merasa. Heran jika dalam berita yang beredar disebut KLW tak dilakukan. Berita tersebut tak berdasar kita melaksakan karya latiwartawan tanggal 25 September 2021 di jurnalis boarding school JBC, Serang, Banten. Jadi berita yang beredar itu saya rasa agak valid, terangnya. Terima kasih.